Saudara, sekitar pukul 10.30 waktu Indonesia Barat, gudang yang berukuran 1x5 meter yang merupakan tempat penyimpanan kertas dan kardus bekas yang berada di lantai dasar menuju ruangan bagian Kesra Sekretariat Kabupaten Sia terbakar. Dari salah satu saksi mata yang melihat kejadian tersebut, awalnya terlihat kepulan asap dari dalam gudang, dan kemudian terlihat seseorang membawa tabung cairan pelapis anti api menuju ke tempat kejadian untuk menyemprotkan bagian yang terbakar, namun api masih tetap penyala. Dari pantauan di lapangan, satu unit mobil pemadam kebakaran tiba di lokasi kejadian dan petugas langsung memadamkan api yang masih menyala di gudang tersebut, seketika api pun dapat dipadamkan dengan cepat. Dari kejadian tersebut belum dapat dipastikan penyebab dari kebakaran gudang di kantor Bupati Sia, serta tidak adanya laporan korban jiwa. Tim Liputan mengabarkan.